Apa bedanya ide, kreativitas, dan inovasi agar kita tidak silang sengkarut? Ide adalah sesuatu gagasan yang muncul dari kepala. Itu namanya ide. Bisa datang dengan sengaja, bisa datang dengan tidak sengaja. Kreativitas adalah ide yang muncul dengan sengaja. Itu bedanya kreativitas dengan ide. Kalau kreativitas munculnya disengaja, kita butuh sesuatu, kita butuh jawaban. Kita memunculkan ide, itu namanya kreativitas. Kalau ide yang muncul dari kepala, semua bisa keluar, kapan saja bisa keluar, sengaja tanpa sengaja. Inovasi adalah ketika kreativitas tersebut diimplementasi sehingga punya tolak ukur yang jelas di dunia nyata. Itu inovasi. Kalau cuma nyanyi-nyanyi, Cornell main gitar, saya nyanyi. Bisa jadi ide yang keluar. Tapi kemudian kalau dikonstruksi menjadi lagu, itu menjadi kreativitas. Tapi kalau kemudian dijual, dan kemudian ada tolak ukur laku berapa ya, itu baru bisa dikatakan inovasi. Nah jadi ada beberapa jenis juga inovasinya seperti apa. Tapi nanti kita jelaskan. Semua proses itu, sebenarnya proses standarnya adalah sederhana. Ada modal, ada prosesnya, dan kemudian ada hasilnya, ada aktualisasinya. Kita belajar dulu, apa modalnya untuk bisa kreatif membuat karya. Modal untuk bisa kita kreatif apa? Nomor satu, modalnya adalah otak. Dah, pastilah kita semua butuh otak. Tapi otak yang gimana? Ada, ini kalau mau ngelih lebih lanjut, ini dianalisis oleh orang yang bernama Daniel Kahneman. Dia salah satu pemandang Nobel. Otak kita ada dua sistem yang bekerja. Pertama adalah sistem satu. Yang kedua adalah sistem dua. Apa bedanya? Sistem satu adalah cara berpikir yang cepat. Asosiatif cara berpikirnya. Nggak mikir panjang. Nih, saya kasih contoh. Di rumah ada yang punya pompa air. Punya pompa air ya. Listriknya gede nggak? Pompa airnya kalau hidup terus sama hidup nyala-hidup nyala gitu, listriknya banyak mana? Hidup nyala-hidup nyala. Itu cara berpikir sistem satu. Hidup nyala-hidup nyala sama hidup terus, lebih banyak hidup nyala. Kalau pakai sistem dua, pasti berpikir hidup sama nyala apa bedanya ya? Kalau hidup mati-hidup mati, baru lebih banyak listriknya. Kalau hidup terus sama hidup nyala-hidup nyala, nggak ada bedanya. Itu sistem dua yang bisa menangkap itu. Sistem dua adalah sistem cara berpikir yang lambat. Analitik, lambat, logik. Sistem satu menghasilkan opini, sistem dua menghasilkan kritik. Itu dua cara berpikir yang berbeda itu. Kita harus tahu model berpikir itu, sehingga kita tahu mengaplikasikannya, sehingga bisa balance. Ya, next saya masuk pada proses itu. Sehingga kita balance, kalau mau kreatif, kapan pakai sistem satu, kapan pakai sistem dua. Selain itu, di otak kita juga ada banyak mode yang bekerja. Mode normal, mode ekonomi, mode kompetisi, dan mode eksplorasi. Itu beberapa contoh yang saya tulis. Misalnya saya kasih contoh bedanya, mode normal dan mode ekonomi. Anda kalau misalnya dikasih hadiah sama orang, kira-kira berterima kasih atau tidak? Ini tak kasih hadiah ulang tahun, seneng ya? Kalau dia ngomongnya gini, ini tak kasih hadiah ulang tahun harganya 200 ribu. Langsung penghargaannya berbeda. Kenapa? Ketika masuk 200 ribu, otak kita langsung beda nih, cara sistem kerjanya nih. Nah, kreatifitas itu membutuhkan mode tertentu untuk dia bisa bekerja dengan maksimal. Nggak bisa pakai mode ekonomi. Nggak bisa pakai mode normal. Kalau pakai mode normal, dia tujuannya adalah bagaimana sesama mungkin sama sekitarnya. Kalau pakai mode ekonomi, mikirnya adalah bagaimana seprofit mungkin. Tapi kalau kreatifitas itu harus menggunakan mode eksplorasi. Mode eksplorasi itu apa? Mode eksplorasi adalah mode di mana kita tidak takut salah, bermain, coba-coba, selalu seperti itu. Ini kalimatnya Maslow yang mengatakan, tidak ada kreatifitas itu kalau tidak datang dari game yang disengaja. semua datangnya dari game. Kalau ada yang mendorong Anda untuk kreatif, tapi memaksa, outputnya selalu tidak baik. Kreatifitasnya pasti ngarang dan dipaksakan. Karena kreatifitas selalu datang dari permainan. Dia datang dari ruang kemungkinan, bukan datang dari ruang kepastian. 37 lagu yang gagal lebih banyak daripada yang berhasil. Memang gitu, proses kreatifitas selalu seperti itu. Apa namanya, kalau menggali emas itu lebih banyak tanahnya daripada emasnya. Kreatifitas juga gitu, membuat sesuatu, lebih banyak yang tidak kepakai daripada yang kepakai. Tapi memang gitu proses kreatifitas. Ada mode. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu ada dua tipikal ilmu. Ilmu empiris dan ilmu testimonial. Ilmu empiris itu yang kita alami sendiri. Belajar, Cornell, teman saya nih, Cornell, gitaris Leto ini. Ini, sarjana gitar. Di sarjana, belajar gitar itu tidak hanya pada teorinya, tapi juga pada prakteknya. Karena harus dua-duanya, kalau empiris itu mengalami sendiri, kalau testimonial itu, denger-dengar. Baca dari buku, belajar dari orang, mendengarkan dari orang, orang gini, ini testimonial. Ini tetap tidak ada gunanya, kalau tidak mengalami empiris sendiri nanti. Jadi dua sumber itu, yang perlu kita perhatikan. Oke, itu modal dalam kreatifitas. Sekarang kita ngomong pada, proses kreatifitas. Ada tiga jalur juga di sini. Pertama, menyerap ilmu. Kita tahu tadi, ada sistem satu, ada sistem dua. Menyerap ilmu itu biasanya, pakai sistem satu, karena males belajar. Padahal seharusnya, ketika menyerap ilmu, itu yang dominan sistem dua. Seperti tadi saya katakan, hidupnya lah, hidupnya lah. Menyerap ilmunya, kalau pakai sistem satu, salah. Harusnya pakai sistem dua. Saya kasih contoh lagi. Misalnya, menyerap ilmu nih. Kita kasih contoh yang sederhana. Anda semua bisa ngitung dari satu sampai seratus enggak? bisa? Bisa? Mudah ya? Sistem satu. Coba. Satu, dua, tiga, empat. Coba. Coba. Dikatakan, tujuh, delapan, mudah atau susah? Mudah. Sekarang saya tanya sederhana, dari nol sampai seratus, sangka sembilan-nya ada berapa? Dua belas? Sembilan belas? Yakin? Hah? Oke, ada lagi yang ngomong? Salah. Salah. Dua puluh. Ada yang ngomong, apa aja? Sembilan, sembilan belas, dua, sembilan, tiga, sembilan, empat, sembilan, lima, sembilan, sembilan, tujuh, sembilan, lapan, sembilan, sembilan puluh, sembilan satu, sembilan dua, sembilan tiga, sembilan empat, dan seterusnya. Itu kadang-kadang, saya sering menemukan orang yang, karena merasa mudah, kemudian meremehkan. Padahal ilmu itu terletak, bukan pada yang hanya kita lihat. Perlu sistem dua, untuk mengolah, untuk mencari yang ada di belakangnya. Selalu seperti itu. Kalimat terkenal dari sting, tentang musik. Musik itu bukan suara yang dimainkan, tapi keheningan yang terjadi di antara nada. Ini yang ngomong sting, bukan saya ini. Jadi dia sudah meng-approach, sudah melihat musik, tidak hanya dari nada, tapi justru dari keheningan, negatifnya, negatif musiknya, negatif space-nya di situ. Ini kalau kita pakai positif, pakai sistem satu, susah setengah mati ini. Tapi kalau kita pakai sistem dua, kita bisa menganalisis. Oh, gini musik itu. Misalnya gini, musik. Kadang orang mengatakan, kenapa suara saya, saya bukan GR ya, tapi ini out dari, dengar-dengar dari orang. Kok suaranya masuk di hati sih? Suaranya terdengar jujur sih? Di kasetnya, di CD-nya. Anda mengetahui, bahwa ketika suara seseorang, frekuensinya di 2,8 kHz, lebih gede, 3 decibel daripada satu oktav di sebelahnya, itu orang kedengaran kan lebih jujur. Kalau di frekuensi sekitar 400, itu kelihatan lebih berbawah. Kalau di sekitar 1200, itu kelihatan membohong. Ini pengetahuan frekuensi semua. Jadi apakah penting untuk berkarya? Nomor satu berkarya itu adalah tools. Pelukis itu pakai intuisi, tapi dia harus belajar chat, dia harus belajar kanvas, dia harus belajar kuas. Itu menyerap ilmu sistem 2 yang paling dominan. Oke, kita yang nomor 2, meledakan. Ketika kita sudah punya tools, yang dilakukan haruslah kemudian meledakan. Meledakan itu apa? Berkarya se-maunya, itu harus pakai sistem 1. Justru. Tidak boleh pakai sistem 2. Karena kalau berkarya pakai sistem 2, tidak jadi karyanya. Gini, benar apa salah ya? Gini, bagus apa salah ya? Ini jelek apa tidak ya? Sampai kalau di musik, ada yang namanya red light syndrome. Kenapa itu red light syndrome? Jadi orang jago banget main, ketika rekaman, ada lampu merah recording. Kemeter. Tidak jadi. Anda kalau main-main sama ujian beneran, outputnya biasanya bagus di mana? Main-main. Karena kreativitas keluar harus dengan sistem 1, bukan sistem 2. Kreativitas itu. Apa? Meledakan itu. Meledakan itu tadi itu. Meledakan seribu yang berhasil mungkin tiga. Tapi tanpa seribu, bisa jadi tiga tidak lahir. Kita kasih contoh. Serap di sekitar sini, bebas. Apa? Empat hal. Lampu. Apa lagi? Hitam. Layar. Kamera. Layar. Kamera. Apa tadi? Layar. Kamera. Lampu. Hitam. Malam ini aku terdiam duduk di sebuah ujung jalan. Gelapnya malam membuat semuanya terasa hitam. Dan aku serasa dihakimi seperti di depan kamera. Tapi, layar yang hadir di depan mataku hanyalah wajahmu. Dan itu memberiku cahaya seperti lampu yang terang-penderang. Untuk membuatku tidak bisa melupakan sampai kapanpun saja. Apakah bagus? Buruk. Buruk. Saya tidak ngomong bagus. Enggak. Yang namanya meledakan itu harus siap dengan buruk. Ya memang gitu. Yang namanya meledakan. Tapi kalau ada bahan yang sudah diledakan, nanti kita bisa ke level berikutnya. Yaitu menata. Kalau sudah diserap, diledakan, ada ide bagus ini, ide bagus ini, ide bagus ini, ditata kemudian. Menata itu apa? Menata itu adalah membuat karya kita sesuai dengan audiens yang mau kita sampaikan. Lagunya bagus, tapi lamanya 30 menit. Enggak ada radio yang mau nyetel. puisinya bagus. Tapi 16 halaman, siapa yang mau baca? Sekarang puisi satu Twitter aja udah. Satu panjangnya segitu aja udah pada males baca, apalagi sekarang buku. Nah, pada menata ini, kita harus sangat aware dari luar. Tapi juga seharus aware dengan apa yang kita lakukan. Jadi sistem duanya dan sistem satunya harus berjalan dengan imbang. Di sini balance harus terjadi. Kapan maka sistem satu? Kapan maka sistem dua? Dan kapan maka dua-duanya? Sistem satu dan sistem dua dalam menata. Kita kasih contoh. Awareness terhadap luar, dan awareness terhadap apa yang kita lakukan. Saya minta teman-teman ikut serta. Do. Nanti, tangannya gak usah. Do aja ya. Gak apa-apa, tangannya gak usah. Kalau saya gini, eh gini aja. Do, Re, Mi. Ya gitu ya. Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi. Eh, saya gini aja. Do, Re, Mi, Fa. Lebih gampang ya. Do, Re, kasih. Nada. Do, Re, Do. Mari kita tata. Suarakan nada yang kamu lihat dari tangan saya. Do, Re, Do, Re. Bentar. Saya ulangi lagi. Suarakan nada yang saya ajarkan. Do, Re, Mi, Fa, Do, Re, Mi, Fa, Do, Re, Mi, Fa, So, Fa, Ci. Sampai, Do. Ini awareness kita tentang menata. Tadi saya mengatakan suarakan nada yang saya ajarkan. Saya mengajarkan apa saja tadi. Saya mengajarkan apa saja tadi? Do, Re, Mi, Fa. Yang mengajarkan selalu siapa? Yang mengajarkan lah. Yang mengajarkan si. Apakah itu salah? Enggak salah. Menata itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan di set up dengan pertanyaan. Justru karena kita tahu jadi kita terdorong untuk meneruskan. Justru yang susah itu dari hal-hal kecil. Kepleset itu tidak pernah pakai batu besar. Kepleset itu pasti dari batu kecil. Nah disini awareness, sensitivitas ketika kreativitas pada saat menata itu adalah sensitivitas yang sangat-sangat kecil seperti itu. Sistem satunya, biasa disebut sebagai human-centered design. Design itu bukan hanya karena fitur, tapi motif manusianya bagaimana menggerakkannya. Ada white hat, ada black hat, ada left brain, ada right brain, ada creativity, ada scarcity, ada unpredictability, ada achievement, ada social connectedness, dan seterusnya. Itu dari human designnya. Tapi juga ada feature designnya yang dari sistem dua. Kalau feature design itu gitarnya bagus banget. Wah mainnya. Kalau sistem satunya, ya bagus banget secara teknis, belum tentu enak didenggerin juga. Jadi harus cukup sesuai dengan porsinya. Disini cukup adalah sangat penting. Ngeceknya adalah dengan sistem satu dan sistem dua. Itu prosesnya.